Gimana mba kambingnya mba? Punya adanya punya kambing, kambingnya anak saya yang sin Oh ya gak apa-apa mba, nanti emas ini mba jual lagi bisa dapat kambing delapan mba Nah bener itu mba Yaudah mba ya, terima kasih mba ya Engkau mau pamit tenang dulu mba ya, terima kasih Pagi-pagi dapat penglarisan kambing coba Cuman, saya mau minta tambah dikit, katanya kan punya beras Ya sudah, gak apa-apa Beras-beras pun jadi ah 4 sak atau 3 sak gak apa-apa Ayam-ayam kalau ada telur itu ambil aja sini, gak apa-apa Ada telur adanya uang 3 sak bang Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah, saya ambilin ya, ini ditung dulu Oh ya Ya gitu pak Sini kok Tepatnya sempat Sudah, kamu jangan ngacauin dia, jangan kaya kamu Cukup, 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 cukup Cukup, cukup, cukup Eh, duduk, 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 duduk Iya pak Kita briefing dulu hak Oke Marah Tapi, menambah kamu kelihatan kaya orang sukses loh kau Hahaha Bentar lagi kan musim kemarau, musim mecek Bagaimana caranya kita harus bisa cari fullus Uang-uang kita kumpulin, kita keruh Ya Ini kan orang-orang desa ini kaya pada baik kok semua kan Tau barang asli mana yang asli mana yang enggak kan Maka dari itu, jangan kita sia-siakan momen yang paling tepat ini Orang-orang kampung kan habis panen Wah Iya, habis panen raya Biasanya orang kampung tuh, kalau habis panen, apa aja dibeli Apalagi emas Biasanya kan, oh mau nikahkan alanya Buat apa aja tuh emas itu Buat tabungan katanya Itu yang saya maksud kemarin saya ngobrol sama kamu Maka dari itu, kita susun strategi Nah, sebenernya gimana-gimana Nanti kamu menjadi bosnya Oh-oh Wah, kan Buah, pakai dasi Kamu kan yang minta ngobrol Kamu yang ngerayu Hahaha, tahu aja kamu Ya iyalah Nanti saya yang ngerayu Kamu yang mantepin, ya enggak Boleh, boleh Oke Oke, ntar hasilnya kita bagi dua Udah lah, beres Itu bisa diatur itu Tadi mana masnya, yang kita beli di pasar tadi Masukin tas ini, Pak Nih Ini, kalau kita enggak Celta-cet ini repot ini, han Hari ini, tahun kayak gini Kalau kita enggak pender-pender Ngari duit Nah, kan Nanti laparan kita, han Hahaha, itu kan Kayak kelihatan bener-bener Kerlap, kerlip, kerlap Orang kampung Kok murah amat Nanti kita ada, ini Cuci kudang Grosiran, kan Boleh, boleh Wah Ada kelihatan kayak mas beneran ini Kerlap, kerlip Kan orang kamu sih, ngeraknya beneran ini Iyalah Ini kita kan nanti cuma modak 250 ribu Kita bisa dapet 25 juta Bahkan 250 juta nanti Iya enggak? Iyalah Cepet kaya kita, Boy 5 ribu aja bisa kita jual 5 juta Hahaha Satu hal begini Jangan lupa Kalau saya nanti Misalnya orang itu enggak punya duit Iya Kita barter aja Apa aja gitu? Iya, dia punya apa Kita tuker aja Iya Punya kambing, angkut Enggak apa-apa Cari orang yang sudah tua Yang sudah pikun Atau yang SDM nyamin Hahaha Iya enggak? Itu caranya juara kita itu Ini barang ide cemerlang ini, Kok Ini kita cepet kaya ini, Kok Sabar ini, Kok Yaudah, spidulnya tadi mana? Ada Cemerlang ini, Aduh Bukan cuma insinyur yang minteran Enggak perlu kita nyangkul-nyangkul, Kok Gimana, Kak? Mantep Biar kelihatannya kaya buho-buho, Kok Mantep, pokoknya apa-apa Nanti kok Saya bilang Ini emas Kita datangkan dari China asli Jadi, harus pakai bahasa Cina Saya kok ya Gimana, udah? Udah panas, bro? Udah Coba ya, tes ini ya Iya Iya Hei 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 Wih mau beli emas, enggak Gimana, udah halus belum? Wah, halus Nah, siap Ayo, kita lihat aja Ayo Aduh Terus Yop Lama-lama ini bisa jadi orang Cina Beneran saya, Nekol Hei 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 Ya, kita ayo berangkat Ayo Ayo wah ini masuk target udah keliatan ini orangnya lugu ini inget ya tenang aja permisi assalamualaikum mah apa khasam permisi ya permisi mah permisi ada orangnya boleh masuk sehat ini mbak ini mbak gak perlu apa ya oh begini mbak saya sama temen saya ini dari kota besar mbak saya lihat-lihat di kampung kok kayaknya habis banen raya kita mau nawarin mbak emas asli mbak ini mumpung lagi murah mbak weh harus lihat produk kami weh kalau tak beli ntar nyesel mbak maaf mbak ini bos saya mbak ini asli dari juna weh jangan ragu-ragu dengan barang asli dari kami mbak ini mbak bagus-bagus mbak weh harus lihat jangan ragu-ragu ini bukan barang timuan mbak ini mumpung lagi diskon mbak nah biasanya kan kalau mbak-mbak ya ini bisa untuk tabungan lho mbak ini kalau di toko emas mbak biasanya ini harganya 5 juta mbak kalau sama kita cukup 2 juta saja mbak cincin coba mbak bisa dicoba mbak wah mbak tambah cantik tambah mantep mbak kakung pasti lebih cinta lagi mbak nah weh jangan pakai satu satu saja mbak cukup weh harus pakai dua nah weh gak nah mantep mbak coba mbak diangkat lagi mbak nah kelihatan mbak tambah cantik kalau kondangan waduh wah luar biasa sekali mbak nah ini mumpung lagi kerosiran mbak cuci gudang emas asli mbak oh terima kasih saya sudah dikasih sama bapak oh nah ada barang gratis ini gua ini suruh beli gaji begini mbak aduh tekor ini aduh ini beli mbak ini kan biasanya yang mbak pakai ini maaf ya mbak ya ini kalau di toko emas mbak ini 5 juta kalau sama kita-kita ini cuma 2 juta mbak nah yang 3 juta bisa gunakan untuk mbak apalah ini mumpung lagi murah mbak gimana mbak mau beli gak mbak hahaha iya mbak gimana mbak kalau mbak gak ada duit kami juga sangat baik hati mbak bisa ditukar sama kambing hmm betul sama padi hmm sama bebek bisa mbak gimana mbak mbak tambah cantik pakai ini mbak enggak hahaha kayak usia 25 tahun lagi mbak pakai ini gue mau beli gak barang kami mbak enggak kenapa mbak enggak punya duit oh kalau gak punya duit bisa ditukar barang yang mbak punya mbak punya kambing gak mbak punya nah ini pas mbak ya jadi 2 cincin ini ini nanti ditukar kambing satu mbak gimana mbak udah terlanjur dipakai lho mbak ini mbak tambah cantik banyak pakai cincin ini gimana mbak kambingnya mbak saya punya adanya punya kambing kambingnya anak saya yang sing oh ya gak apa-apa mbak nanti emas ini mbak jual lagi bisa dapat kambing delapan mbak nah bener itu mbak jadi gimana jadi mbak ya gimana mbak jangan mbak sukar kambing aja biar anak saya senang nah hahaha begitu mbak wah mbak tambah cantik ya kok ya nah gitu hehehe yaudah mbak terima kasih mbak kalau begitu yaudah mbak antar aja kita ke kandangnya mbak kita yang ambil mbak kok coba kok dibantu kok oh ya ayo mbak ayo mbak ayo mbak banyak kandangnya mbak yaa hati hati kok banyak kok mantep mbak kambingnya mbak ini lah cekinah mbak hati hati bos yaaah aduh ini mbak yaa ini lemas kandinya ooo ya 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 kok bantuin kok susah banget kok wah ini jeng terleng wah wah udah malin modal aduh aduh dimana sih kok aduh kok terleng kok udah mbak ya terima kasih mbak ya iyaaah engkong mau pamit pulang dulu mbak yaa yaaah terima kasih kok 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 gimana sebenernya sehari gak tega loh kok orang tua loh kok tapi gimana lagi kalau gak kayak gini kita gak dapet duit lah bentar lagi pecek gimana hidup kita iya juga yaudahlah yaudah dadah dulu sama mbak mbak woi mau pulang dulu mbak kasih yaaah yaaah kepanteng juga si mbak ini nah targetnya kayak gini yaaah bantuin kok pagi-pagi dapet penglarisan kambing dong yaaah nah gitu hehehehe hehehehe ayo cepetan kok hehehehe 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 dadah wuhuuu dapet nding waaah alhamdulillah gimana gemeinsam hasil kita tadi kan udah kita jual tapi cuma aku Rp1.900.000 Rp1.900.000 tapi gak apa-apa lagi cuma modal 15 Rp1.900.000 Rp1.900.000 buat saya sudah lah resek juga kamu kok gak adil ini kok lah buat beli sepidol yang Rp100.000 sudah lah gak apa-apa lah pagi-pagi loh penglaris dapat kambing berapa gak hebat coba rocaknya mulus tadi kan saya ngobrol sama ibu-ibu disana ha? katanya deket sini itu ada bujang mau nikah wih aku kenapa? sesuai rencana ini kita ngawarin aja niat mas kau ini katanya tuh dia lagi ngeluh bujang itu udah lah pokoknya semua orang kita masukin siapa tau kita beruntung iya gak? oke oke yuk taksi lagi Chai tarik nah ini dia biasanya kalo rumahnya ini mencil orangnya lugu nih Har yuk kita gak sabar yuk hehehe permisi selamat siang permisi yaaah selamat siang selamat siang selamat siang bapak dari mana ya? oh saya dari kota besar pak mau nawarin barang boleh masuk kita barang apa ya pak ya? barang emas cuci gudang pak barang asli asli impor beneran pak? iya beneran pak harganya sangat murah diskon 70% bapak bapak disilakan masuk pak alhamdulillah hmm silakan masuk pak iya pak iya pak aduh asli murah pak masnya hehehe nah betulan banget ini pak jadi begini bang barangnya asli impor bang harga sangat terjangkau kami menyesuaikan bagus 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 kebetulan sekali nih ini tinggal cincinnya beberapa saat ini kan saya lagi bingung 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 kenapa bang? mau lamaran cak mau apa itu mau tunangan cuman lagi bingung cari barangnya gitu nah berarti pas ini rejeki apa kita datang ke sini nih bang weh kalau tak jadi beli nyesel ini bang ini bang kalau beli di toko emas ini bisa 3 juta sama kita cukup 1 juta 500 nah betul banget itu beneran bener apalagi kalau belinya 2 kalau belinya 2 ini sudah 2 juta 500 saja kita kasih harga cuma 3 juta weh kalau tak ambil nyesel weh weh beli di toko emas itu tak dapet harga segitu weh ini ini kalau buat tunangan abang wah udah dipandang masyarakat abang orang kaya oh gitu iya kalau beli 4 beli 4 4 juta semakin banyak masih semakin murah iya namanya juga diskon 70% cuci gudang asli barang impor nah bener ini barang original dijamin dari jep dari china ya pak iya dari china nah kan pas banget ini buat calon saya ini calonnya ini heheheheh pikir beli 4 boleh gak jangan kan 4 semua juga boleh nah bener tapi kalau nawar saya boleh gak pak nawar berapa bang gini tadi kan kalau 4 4 juta saya tawar 4 1 juta setengah boleh gak waduh kok bagaimana kok 4 1.500.000 kayaknya belum ketemu kok belum ketemu bukan gitu soalnya uang apa lagi gak ada uang bingung apa cari emas juga bingung belum ada dananya gitu enggak sekarang gini aja mas sekarang ke belakang ambil minum woy mau rundingan sama bawaan woy 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 angus bang oh iya saya lupa kita ambil air air minum dulu belakang ya jauh jauh tak sih ambilin minum iya gimana gimana kalau 1.500.000 untung udah 10.000.000 lebih cuma kalau bisa bagi tambahin dikit kah pokoknya kalau tidak 3.500.000 jangan dikasih tapi kalau dia panggah paksa udah lah itu urusan saya nanti ini ambil air putih lama bener ini bang maaf bang maaf bang ya iya dari tadi panasan bang terima kasih bang ini apa berarti tiap perumah iya tiap perumah bang tadi saya ini bawa 10 kotak baru 5 jam saja habis 4 kotak ini tinggal 1 kotak tidak pasti 2,3,4,5 tahun saya kesini lagi jadi jangan siasakan momen ini ini cuci gudang besar-besaran barang impor tapi ada garansinya gak? ada dijamin bang iya iya anda dibeli disini murah anda jual di toko-toko sana anda dapat untung ah nah jadi jangan takut-takut dari barang kamu ah saya percaya bang nah gimana nih 4 setelah saya runing-runing sama engkau ini jatuhnya sudah dikasih diskon luar biasa 3.500.000 tapi uang saya kurang bang udah lah jangan sia-siakan kesempatan ini ngutang-ngutang dululah tempat tetangga bener nggak enak bang ngutang-ngutang tetangga bang ntar kalau ngembalikan nya udah lah bang jangan berpikir-pikir panjang kalau bukan sama uang nggak abang kasih bang nah betul katanya mau nikah sudah lah usah dulu tapi saya cuma punya uang 1.5 juta bang iya cari lagi 2 juta sama tetangga ini kan lagi musim panen udah lah usah dulu lah tetangga disini nggak ada yang di rumah semua nggak usah dulu lah nggak enak utang tetangga bang kesempatan tidak datang 3 kali yaudah nggak apa-apa lah cuma saya ada duit 3 juta 100 bang gimana bang 3 juta berapa 100 sudah nggak apa-apa cuma saya mau minta tambah dikit katanya kan punya beras iya ya sudah nggak apa-apa beras-beras pun jadi ah 4 sak apa 3 sak nggak apa-apa gitu ayam-ayam kalau ada telur itu ambil aja sini nggak apa-apa ini ada telur adanya uang 3 apa 3 sak bang nggak apa-apa nggak apa-apa yaudah saya ambil ya ini ditung dulu oh ya ya gitu bang enak bener banget ini beras beneran ya beras beneran nggak apa-apa coba lihat beras asli ini beras gajakan bukan bang ini barangnya semoga lancar acara tunangannya bang ya amin 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 semoga jadi keluarga Sakinah mau ada mau rumah ya amin 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 ya Allah hahaha engkongnya hebat bener kok setelah ini mau kemana lagi ya bang ini cari ini tinggal kemarin-kemarin kan ada yang pesen ibu janda nganterin ini ini langsung balik ke kota lagi oh gitu kamu belanja lagi Alhamdulillah lagi mimpimu cari emas itu weh kalau mau ngikat enggak cuma gadis janda pun dapet weh dapet istri empat tuh emak tuh emak gak empat kan yaudah makasih ya makasih bang makasih ini beras ya oh bantuin satu kok berat kok berarti ya bang ya iya iya sini kok ok ok 3.100.000 wah jeng selamat berbahagia bang ya ya makasih makasih ya Sehari kita dapat target 10 orang aja Kedepan kita bisa kredit Avanza Masih ada ya zaman kayak gini Pemuda Blokontolog Paling dia sekolah itu makan banget Sekolahan dia tuh Bayarnya pake dedek Ini bisa buat stok makan kita Oke tarik sis Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Pak RT Sehat Bu Bapaknya ada Bapaknya ada di dalam Bapak panggilin dulu ya Pak Iya Pak silahkan duduk Pak Oh iya Pak Bapak Bapak Ada Pak RT Loh Ya tapi akhir-akhir minggu ini Banyak hal yang terjadi di wilayah saya ini Kayaknya ini aksi penipuan Penipuan apa Pak Ya bermodus itu lho Pak Emas palsu itu lho Pak Itu menurut informasi warga yang laporan saya itu Penipunya 2 orang Ya pakai bakar necis lah Pak Oh dia ini Sales mungkin Pak Nah jenisnya kayak sales itu lah Ya cuma modusnya penipuan Pak Biasanya di 7 itu Orang-orang yang sudah tua Orang-orang yang istilahnya lugu-lugu itu lho Pak Oh Bahkan kemarin tempat Mbak-mbak itu Bapaknya kambingnya dibawa Sampai bawa kambingnya segala Pak Iya nekat bener itu Kasian orang udah tua Sudah terjadi itu Pak Sudah terjadi ya Pak Sudah berapa kasus lah disini Jadi saya mohon kepada Bapak ya Tolong dibantulah Gimana caranya Mungkin ada solusi terbaik lah Oke Lebih tahu Iya Pak Nah jadi Sikap PRT Dengan adanya kejadian seperti ini PRT itu sudah Bagi saya itu sudah Sangat baik Pak Sudah memberitahu kepada Apat yang berkemenang Pak Iya Akhir-akhir ini memang gempar Pak ya Iya Penipuan Mas Palsu itu Pak Lumayan inilah Termasuk meresahkan sekali Oh Baik-baik Pak Ini nanti Setelah laporan PRT ini Saya akan klarifikasi Dengan Teman-teman Yang lain Pak Jangan khawatir Pak Saya pasti usut masalah ini Pak Karena ini tanggung jawab Kepolisian Pak Dan Ini terima kasih atas info dari Bapak Ini sangat berharga sekali Pak Betul Ini Pak Sementara cukup dulu Karena saya juga ada keperluan lain Oh iya ya Jadi saya mau pamitin Pak ya Ini Pak pamit aja Pak Iya Oke oke Terima kasih Pak atas info-nya Pak Iya Akan segera saya tangan ini Pak Iya 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 Pak Oke Benar-benar tolong Pak ya Iya Pak Terima kasih ya Pak Iya saya berangkat Pak Oh iya Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullah Terima kasih Pak ya infonya Pak ya Iya Pak Iya kalau Bapak Kadang ada waktu main ke tempat saya Oh iya Pak Bisa ngobrol Pak ya Siap siap Siapkan musik Pak ya Oh iya Pak Antaknya Pak Iya iya Pak Waduh ini ada Ada-ada Jadi sekarang mau terus penuh Kita bapak sebagai ya Aduh Makin merancalah Ajan ibu Mudus penipuan ibu Iya Pak Makanya itu ibu harus berhati-hati ibu Nah bapak sebagai anggota polisian ini harus Segera menindak lanjutnya laporan Pak Rt tadi ibu Iya Pak Ingat pesan bapak harus hati-hati dan waspada bu Ya Oh iya bu Ngomong-ngomong Mbak Diyah katanya lagi sakit Oh iya Oh ibu tolong bungkusin Makanan buat Mbak Diyah ya bu Kasian bu Ya Bapak mau tempat Mbak Diyah Ya udah sekalian Bungkusin Ya Allah Kok bisa kecolongan kayak gini saya ya Seperti saya Akan kupas tuntas masalah penipuan ini Ini Pak Oh udah ya bu Oh iya ibu gak bisa ikut Kenapa Ini mau beres-beres rumah belum Oh iya iya Bapak kasih itu sendiri ya Iya Bapak sendiri ya Sudah kasihan bu Kakunya sakit Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh Mbak Katanya sakit Mbak Aduh iya Lupa ini Mbaknya kurang pendengarannya dah Mengurang ini Mbak Ini Mbakin makanan ya Katanya Mbak sakit Aduh ini saya bayin makanan buat Mbak Mbaknya Ini Mbak Nanti aja Mbak Ini Sakit apa Mbak Oh pusing Jaga kesehatan Mbak Banyak makan sayur Dan buah-buahan ya Mbak Iya Tantar ke belakang ya Yuk Aduh Yuk tantar ke belakang Ini dimakan ya Makanannya Mbak Ayo Belakang ayo Sini-sini Mbak Sini Mbak Belakang Mbak Dimakan ya gak apa-apa Nanti Aduh Ya Allah Rumah nyambahnya kok Kotor amat nih rumahnya ini Banyak sawang lagi Ini ada sabu nih Wah Sawangnya banyak Bener Mbak Ya maklum lah Orang tua Sini-sini Selamat siang Ya Siang Oh maaf Mas Ini lagi Nya perlu rumah Silahkan masuk Mas Oh iya Bang Nanti tanggung ini ya Yaudah dikelarin dulu Maaf 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 nih Ya Pergi sih Mas Aduh Mohon maaf Mas Gak apa-apa Gimana Mas Ada perlu apa ini Ya biasa Bang Mau nawarin barang Bang Boleh kita masuk Bang Oh Silahkan masuk Mas Terima kasih Bang Iya Saya masuk masuk Sudah Bang Oh iya ini ada Perluan apa ini Pak Ntar dulu Ntar dulu Saya kaya enggak asing Emang Kayak Si buyung nih ya Bener Ini Eko Suryanto kan Nah kan Bener kan Tawanya itu Sudah ciri khas ini Alhamdulillah Ternyata kita bisa ketemu disini Gimana kabarnya Biasa kamu Aduh Kok Apa kok Ada apa-apa ini Gimana sih Kenapa sih Jangan deket-deket rumah Gripik Banyak renonya Kok Kamu dari dulu Gimana Masih tetap disini Ya kamu tahu sendiri kan Ya kamu tahu sendiri kan Karena kan Iko Coba Yom Lihat Kayak saya ini Sekarang Jadi sales emas Sekarang ini Yom Kamu sekarang jadi sales emas Iya Sukses Satu bulan Bisa dapat 20 juta 30 juta Coba kita tawarin Barang kita Sapa tahu Dia mau Mau nawarin Kok Iya Orang seperti ini Kok Betit Kok Gak mungkin Dia mau beli Gimana mau beli Kok Kalau kelihatan Dari segi penampilannya Kayak orang Krisnik Itu jadi salah sasaran Orang miskin itu Dikasih bantuan Kok Jangan suruh beli emas Mana mungkin Mampu Makanya kan Dia gak nikah Seumur hidup Gak bisa beli emas Buat kasih mas kawin Gak usah bahas Harta Coba Aku ingin tahu Apa sih Yang kamu Bawa itu mas Seperti apa Sudahlah Yom Nanti aja Oh iya Ibu kamu mana Bapak kamu mana Sekarang Ya ibu bapak Terus terang Atau Apa Sudah lama Kok Sudah Gak ada Kok Wah Hahahaha Ya semenjak waktu Aku lus SMA itulah Yom Kamu hidup dari dulu Terlanjur menderita Si Yom Sudah miskin Gak punya orang tua Waduh Belum punya istri Lagi kamu Yom Oh iya Yom Gimana Sebelum kamu Pengen tahu Mas Saya mau berpesan Sama kamu Gimana Walaupun kamu Sudah hidup miskin Terlanjur susah Gak punya orang tua Apalagi Kok punya istri Cuma Kalau kamu masih Ingin hidup Yom Ingat Kamu Kalau mau tidur Kamu beli garam Dua bukus Ditamburin garam Rumah kamu Biar ular piton Gak bisa masuk Hahahaha Nanti kamu bisa Dicaplok Hahahaha Walaupun Maghrib seperti ini Tapi cukup Lumayan nyaman Tinggalin Kho Insya Lu gak ada Itu kan Bahasanya orang Susah Kayak kamu Aca Yom Sudahlah Kho Gak apa Ya Ingin tahu Barang kita Gak apa Ada duit Woy ada duit Gak we Siapa tahu Kan kita Lihat barang dulu Oh Ya Kalau kita cocok Ya Yom Kerjaan kita ini Sekarang kita itu Jualan emas Impor Yom Tuh Mengkilap Awas Eh jangan dipegang Awas Gimana sih Gak dipegang Kamu kan sales Nanti karaten Mas saya Ya gak cuma Lihat gitu loh Nah Kan Ini berapa karat Ini 24 karat Asli Barang Impor Ini Asli Barang Original Boleh 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 Tapi Jangan dipegang Mas Berarti Ini Jari Jari Tangannya Awas Selip Kalau Selip Kita Tekor Tenang Aja Kok Berapa Ini Satu Gram Kita Gak Main Geram Geraman Kita Main Borongan Satu Biji Ini Setahu Saya Itu Kalau Mas Gram Graman Gak Ada Borongan Iya Kita Kan Diskon 70% Cuci Gudang Jadi Satu Biji Ini Sama Kita Cuma 2 Juta Saja Ini Kalau Di Toko Mas Sana Pisah 4 Juta 4 Juta 500 Yang Bener Aja Kok Bener Hal Kemurah Sekarang Harga Mas Itu Sekarang Harga Mas Setahu Saya Itu Ini Denger Denger Walaupun Saya Enggak Pernah Pakai Emas Kurang Lebih 850 Rp 1 Gram Nah Ini Kau Bener Orang Kismin Tak Tahu Barang Original Kalau Tak Ada Fulus Pegang Pegang Gini Kau Ya Memang Saya Orang Desa Saya Memang Orang Tidak Berpengalaman Tapi Secara Logika Mana Ada Mas Harga Murah Itu Terjumah Kok Nawarin Orang Kayak Dia Banyak Tanya Tidak Mungkin Beli Tidak Punya Duit Kok Apalagi Yung Ini Ada Surat Surat Nggak Ini Kayak Tanah Aja Pakai Surat Yung Sudahlah Yung Kalau Tak Punya Banyak Banyak Cincong Sudah Sudahlah Yung Ini mau lanjut Ini Susah Nanti Hidup saya Ayo Kita pergi Kita ke rumah Besar Ini Aja Mentok Target Kita Sudah Ambil Lagi Ini Kau Iyalah Banyak Berdoa Jau Tidak Eh Oh Saya curiga Sama Eko Itu Jangan Jangan Dia Yang Meresahkan Keluarga Sini Yang Katanya Selesmas Palsu Itu Yaya Saya harus Telepon Anggota Saya Selamat sore Habit Oh Jadi Gini Kamu Sekarang Ke rumah Bapak Ya Sekarang Pakai Keregam lengkap Oke Bapak Tunggu Ini Ada Kasus Penipuan Ini Ya Nanti Kamu Tahu Sendirilah Kamu Yang Jelas Stand Ke rumah Bapak Dulu Kamu Jalan Masuk Dulu Kamu Stand Di Jalan Ya Oke Siap Siap Peruan Oke Permisi Permisi Bu Boleh kita mati Bu Boleh silahkan duduk Ada Sini Aja Bu Yang Disini Saja Ada Apa Jadi Begini Bu Maksud Kedatangan Kami Berdua Kesini Mau Nawarin Barang Baru Bu Mumpung Masih Ada Diskon 70% Sama Cuci Gudang Bu Nah Ini Emas Bu Emas Murni Asli Impor Bu Nah Bagus Itu Bu Kalau Dibawa Kondangan Dibawa Arisan Mengkilat Cantiknya Kayak ibu Pokoknya Bener Ya enggak kok Yang bener Ah Hahaha Nona harus beli Ini Ntar Nggak Ngesel Ah Bener itu Bu Aduh Barang Bagus Nah Berapa Gram Ya Bak Berapa Gram Wah Itu 3 Gram Kok Mas Kayak Gini Ya Bak Kok Ini Kayak Parsu Hahaha Ibu Jangan Ngaco Bu Ini Asli Impor Dari Cina Bu Asli Barang Impor Ibu Belum Pernah Beli Barang Impor Aduh Cantik Cantik Kalau Barang Bagus Ah Hahaha Asli Ini Bu Mas Dicoba dulu Boleh Bo Dicoba Dicoba Dulu Dicoba Dulu We Kalau tak Beli Ntar Nyesel We Tapi Ini Kayak Bukan Mas Asli Pak Ba Ibu Ini Sembarangan Betul Asli Ini Bu Dijamin Original Mas Ini Bu Nggak Mesti Lu Bu Ini Ada Diskon 70% Cuci Gudang Nggak Mesti 10 Tahun Sekali Ada Ini Bu Coba Dipakai Dulu Bu Yang Sekarang Gini Sudahlah Kamu jangan ke sini Sini Lagi Sekarang Gini Kamu mau mengacaukan Perdagangan saya Kalau memang itu benar Mas Asli Saya boleh lihat Dan surat-suratnya Mana Setiap Mas Asli Ada surat-suratnya Jadi Jadi Jelas Tokonya Mana Jelas Tidak Punya Dollar Tidak Punya Fuluh Tidak Diam Sudah Sekarang lebih baik Kamu pulang saja Ke rumah Sebelum saya tahu Ini barang asli Atau enggak Mana Suat-suatnya Sudah Kamu jangan ngacauin Jangan Saya Kamu Coba 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 Hey Dulu 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 Kenapa Kamu takut Ada polisi Ini Orang yang Tenang Tidak Duduk 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 Oh Ternyata Selama ini Yang dilaporkan Pak RT Itu kamu Kok Sama teman kamu Ini kok Hah Sudah berapa lama Kamu Ngedermas palsu Kayak ini kok Jawab Sudah berapa lama Kamu ngedermas palsu Ini kok Itu asli kok Berapa lama Jawab Empat Empat bulan Empat bulan Berarti sudah Banyak korban Yang kamu tibu Kok Hah Ratusan Sudah Terlaluan Oh iya Saudara Habib Tolong Telepon Polsek Suruh bawa Mobil Patrol ke sini Siap Bang Jangan bawa saya Saya cuma disuruh Eko Kamu ini Salah Diam Diam Oh Pak RT Sudah pak Ternyata Memang benar Apalah pon Dari Pak RT Tadi Ini teman saya sendiri Pak ternyata Pak Yang penipu Salah mas palsu Pak Makan dari itu Pak Sepandai-pandai Tupai melompat Pasti dia akan Jatuh juga Pak Entah Makanya itu Pak Sepandai-pandainya Orang menyimpan Bangkai Pak Cepat atau lambat Pasti akan tercium Juga Pak Contohnya seperti ini Pak Kebetulan dia merasok Ke perangkap kandang macan Pak Baguslah Pak Terima kasih benar Pak Sudah tugas saya Pak Ia iya Ia iya Ia iya Ia iya Terima kasih.